Halo Sob, Welcome to Regional IG Channel So, dalam kesempatan hari ini, saya akan membahas cara merubah status bar Android menjadi seperti MIUI dengan kemiripan mencapai 80% Oke, sebelum itu saya ingin memperingatkan kembali kepada kalian, ini membutuhkan akses root dan explicit installer Jadi, kalian harus berhati-hati dalam mengeksekusi hal ini, karena salah sedikit bisa berakibat fatal bagi ponsel kalian guys So, jadi, buatlah backup dulu di recovery untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Oke, let's begin Oke, kita masuk dulu ke flat style parking digators-nya Ini adalah tulis pertama untuk merubah status bar kalian Dan tidak ada yang lain lagi Oke, setelah masuk, kalian masuk ke position Kalian pilih ke yang lebar, kalian seret ke sebelah Eh, maksudnya, di antara baterai dan sinyal Kalian lintakan di situ Lalu, kalau kalian seret ke paling samping kiri Di bagian left ini Eh, ini, kenapa kesanannya? Seriusan, coba Nah, disini Nah, sudah, cakep Oke, kita ke battery terlebih dahulu Karena battery adalah yang paling kanan Jadi, kita pilih ini Jadi, kita pilih ini Teams yang ini Yang Yang saya kotak ini Oke, lalu kalian pilih height-nya Hingga 12 Width-nya, width-nya Atau panjang-nya Hingga 43,0 Lalu round radius-nya hingga 6 6,0 Oke, seperti ini Dan boom Sudah hampir menghidup Oh ya Flip horizontally-nya kalian hidupkan Jadi seperti ini Lalu, kalian atur Lalu, kalian atur Ke percentage text Position Outer right Offset X-nya kalian naikkan menjadi 3 3 3,0 Text-nya Bolt Ini text size Menjadi 8 Lalu, kalian hidupkan Hive if charging Agar tidak menumpuk dengan Icon charging yang di sebelah Lalu, kalian pilih Charge indicator Kalian pilih 3,5 Sudah seperti ini saja Tidak berusaha diatur-atur lagi Lalu, kalian ke bagian Double Data Connection type Tidak berusaha diatur-atur lagi Kalian pilih yang nomor 3 Ini height-nya kalian naikkan Jadi 17 Size-nya 3,5 Oke, seperti ini Jika kalian menggunakan 2 SIM Kan senyala aja 2 Jadi, kalian naikkan Intergap Jadi 6 Live-nya Kalian buat Aduh, nge-press mulu 3 Ini 3 Lalu Kalian Matikan Short if no signal ini Lalu Use npt as no signal ini Matikan Sudah Seperti ini Lalu, kalian atur Icon datanya guys Kita hidupkan data dulu Sudah keluar Lalu, kalian atur Di textile Bold Lalu, kalian atur Di offset X Kita Besarkan Menjadi 6,0 Eh 8,0 Maksud saya Aduh, banyak Nontoke lagi Kita tunggu dulu Lalu, kalian bisa mengatur Mapping-nya guys Misalkan Kita atur Untuk Manipulasi Jangan kita Maksudnya Dihar plus Ke OG Misalnya Dan Boom Hapis jadi 4G Mantap jiwa kali kan Kalian bisa nipu teman kalian dengan ini Jadi, kalian gak perlu edit-edit screenshot kalian lagi Cukup Rubah mapping-nya saja Jadi, by Hapis ke 4G Atau 3G ke 4G Atau H ke 4G Mungkin Atau 4G ke 4G guys Wow Amazing kali 4G ke 4G Lu sudah kayak Ulang kerjaan aja Ngubah 4G ke 4G lagi Aduh Oke Kembali lagi Kita ke Kembali Kembali Lalu kita pilih carrier Lalu Pilih text style-nya Bold Lalu kalian pilih left-nya Menjadi 4G Left-nya ini Right-nya juga 4G Custom text Kalian Bisa isi Tersah Kalian Bisa kalian isi simbol juga Seperti ini Misalkan saya kasih simbol Namux Nah, seperti ini Kalian juga bisa kasih nama kalian Misalkan Saya kasih Regi Yoke Ini kenapa Cray Gionel RG Sepertinya Kita apply Nah, boom Jadi seperti ini Oke, ada Notif lagi Rame banget Sumpah Ini kagak Akal kuat sih Kenapa kuatnya Kami notifnya Orang A kuat Kita aktur top-nya Aduh Menjadi 2 Top-nya Atau kalian Menjadi 2 Lalu kalian pilih Dot and time Right-nya Kalian aktur Menjadi 3 Left-nya Kalian 0 Atau Menjadi 0 Maksud saya Pilih formatting Tandai semua Pilih bold Oke Sepertinya Seperti ini Kalian menunjukkan Notification Lalu Scale-nya Kalian kecilkan Menjadi 52 Seperti ini Lalu Kalian pilih Horizontal gap Cap Maksud saya Kalian pilih 5 Oke Seperti ini Kalian pilih Left 3 Dan Right-nya 5 5 Kayaknya 5 5 aja Setelah Banyak Top-nya Kalian naikkan Eh Ini Kenapa Lagi Top-nya Jadi 2 Sudah Kalian kebagian Headphones Kalian Hidupkan Setelah Setelah Kalian Pilih Yang Nomor 4 Ukurannya Eh Maksud saya Teams-nya Lalu Kalian atur Scale-nya Jadi 61 Lalu Kalian atur Right-nya Menjadi 4 Top-nya Kalian 0 Atur Menjadi 0 Right-nya Set 2 Saja Oke Setelah Seperti Ini Kalian Menuju Kembali Ke Tambahan Awal Setelah Seperti Ini Kalian Bebas Mengatur Apa Saja Yang Kalian Ininkan Bebas Kalian Bisa Atur Sound Alarm Bluetooth Location Event NFC Hitport Visual Spot Doing Call Dan Lain-lain Saya Hanya Mengatur Itu Dan Silahkan Kalian Kembangkan Sendiri Oke Kalau Kembangkan Sendiri Sesuai Sendiri Benar-benar Mirip Hingga Melampu 80% Tadi Oke Lalu Saya Akan Sesuaikan Disini Saya Akan Speed Up Karena Ini Basip Optional Oke Oke Ada Tambahan Lagi Kita Atur Network Speed Kita Hidupkan Terlebih Dahulu Lalu Kita Kembali Lagi Lalu Kita Keposition Kita Selet Network Speed Ini Disamping Wifi Nah Seperti Ini Jika Sudah Seperti Ini Lalu Kalian Kembalikan Block Speed Lalu Kalian Pilih Blocks Constructor Lalu Kalian Delete Yang Out Dan New Line Lalu Kalian Kembali Lalu Kalian 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 Bulim oke oke sekian sepertinya sekian dulu karena selesai ini semua sudah selesai sudah selesai proses-prosesnya jadi tinggalkan like dan jangan lupa share ke teman-teman kalian jika ini berhasil bermanfaat lalu kalian subscribe channel ini agar channel ini dapat terus maju berkembang dan terus memberikan konten-konten tutorial Android yang lainnya oke sekian dari saya terima kasih dan bye